Kementerian ini harus bisa memberikan, mencari solusi sebetulnya, apa sih persoalan harga tiket ini, isu harga tiket ini. Karena bagaimanapun juga tempat-tempat wisata ini ada di daerah kepulauan, kemudian tentu ini jangkauannya tidak semua lewat darat, Indonesia ini dengan kepulauan, maka dibutuhkan adalah transportasi udara. Tapi dengan kondisi hari ini, harga tiket yang perjalanan waktunya lebih lama, lebih murah daripada perjalanan waktu yang pendek. Pesawat besar lebih murah daripada pesawat yang kecil. Nah, oleh karena itu, saya tadi mengusulkan kepada Pak Menteri, ini harus dilakukan pengkajian dan harus diambil rakan langkah konkret secepatnya. Untuk bisa memberi kepastian kepada masyarakat, apa sih sebenarnya persoalannya? Apakah ini permainan bisnis, ya, dari mas kapai, atau memang kondisi seperti itu? Ketidakberdayaan pemerintah dalam langkah upaya melakukan fungsi regulator dan pengawasan kepada mas kapai ini, sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu.